Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi encoding overload ya. Dan mungkin ini bakal jadi part ketiga dan part ketiga ini atau mungkin part terakhir ya, kayaknya yang paling simple dan yang paling mudah gitu untuk dilakukan. Jadi untuk cara mengatasi encoding overload ini saat kalian klik start recording misalnya gitu kan, dan nanti akan muncul kan biasanya tulisan encoding overload. Kalau nggak ada tulisan encoding overload berarti tidak terjadi gitu ya encoding overloadnya dan kalian bisa rekam dan kalian bisa lanjutin mungkin kalian mau rekam game, rekam layar itu nanti hasilnya nggak akan jadi mungkin 5 detik atau 2 detik atau pokoknya itu bakal sampai tamat gitu ya untuk rekamnya gitu. Nah, cuman saat kalian klik start recording dan muncul encoding overload kalian bisa klik stop recording dan kalian klik lagi start recordingnya gitu. Dan itu terjadi sama saya tadi pas saya bikin tutorial gitu dan ya saya tiba-tiba encoding overloadnya tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba nggak ada. Dan ini jujur agak sedikit kocak juga sih ya untuk fixnya gitu dan setelah itu mungkin kalian bisa coba untuk rekam lagi gitu ya, kalian bisa melanjutkan mungkin rekam game, rekam layar dan sebagainya gitu. Jadi cukup simple dan mudah banget kalian cukup klik start recording, kalau ada tulisan encoding overload kalian stop dan setelah itu kalian klik start lagi gitu. Dan kalau kalian misalnya mau rekam layar atau rekam game ya, tips dari saya, karena saya juga udah sering gitu kayak gini, jadi jujur kalau kalian misalnya udah rekam video nih sejam gitu ya, capek-capek gitu. Dan dari awal tuh udah ada tulisan encoding overload gitu, dan walaupun di awal ada tulisan encoding overload, misalnya di menit ke satu udah nggak ada tulisannya gitu, itu videonya tuh nggak akan jadi sejam gitu. Ya udah, paling cuma semenit doang gitu, paling mentok gitu, atau mungkin cuma beberapa detik doang, dan itu jujur lu udah ngomong sampai berbusa gitu ya, tapi hasilnya nol gitu. Itu saya sering banget gitu kayak gitu. Jadi tips dari saya, kalian cukup start recording dulu, kalau nggak ada tulisan encoding overload, kalian bisa lanjut rekam lagi gitu ya, kalian mau rekam game atau layar. Tapi kalau ada tulisan encoding overload, kalian stop dulu, baru start lagi, dan setelah itu udah nggak ada gitu ya encoding overload. Dan untuk encoding overload ini jujur bisa dibilang agak sedikit random dan ngeselin juga, saya juga nggak tau kenapa, saya udah atur settingnya gitu ya, beda-beda gitu. Dengan bitrate tinggi encoding overload, dengan bitrate kena juga encoding overload gitu. Jadi serba salah gitu ya, tapi ya intinya gitu doang sih untuk videonya. Jadi ini mungkin part ketiga adalah part yang paling mudah gitu untuk dilakukan, dan saya juga tadi coba gitu ya rekam, dan ternyata bisa gitu. Jadi setelah saya stop recording, nah saya start lagi, udah nggak ada gitu ya encoding overload. Karena walaupun tulisan encoding overload ini hanya ada di awal gitu, dan setelah kalian rekam, nanti nggak ada gitu tulisannya, tapi udah pernah muncul gitu tulisan itu, berarti ya saya saranin kalian mending stop recording aja ya, dan kalian record baru lagi gitu. Karena takutnya nanti hasilnya jadi mengecewakan gitu, paling cuma 5 detik atau semenit, pokoknya nggak full gitu untuk videonya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya, thanks for watching, bye-bye. Terima kasih.